Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Konterdesa Nah pada kesempatan kali ini Konterdesa akan mereview Spesifikasi dari Nokia X20 Yang 5G ya guys Namun sebelum lanjut Saya ingatkan lagi nih guys Untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya ya guys Biar gak ketinggalan video terupdate dari kami Kita lanjut ke pembahasan kita Nah pada awal tahun lalu Sebuah ponsel Nokia Misterius Dengan nama Sandy Quicksilver Terlihat di platform band Merking populer Geekbench Beberapa bulan berselang Nokia Power User mengungkapkan Bahwa perangkat tersebut akan segera diluncurkan Dengan nama Nokia X20 Kehadiran Nokia X20 Akan dibarengi dengan kedatangan ponsel lainnya Yakni Nokia X10 Beberapa laporan telah mengungkap Spesifikasi utama dan harga Nokia Z20 dan Nokia X10 Sebuah laporan mengklaim bahwa Smartphone Nokia X10 memiliki nama Sandy Scarlet Witch Baik Nokia X10 dan X20 Diakini akan sama-sama menggunakan Chipset Snapdragon 480 Yang memiliki dukungan jaringan 5G Nokia X10 akan hadir dengan RAM 6GB Dan memori penyimpanan internal 32GB Yang tentu saja terlihat agak di luar kebiasaan Ponsel ini akan dipasarkan dengan dua pilihan warna Yaitu hijau dan putih Sementara Nokia X20 akan menjadi model yang memiliki spesifikasi lebih tinggi Dimana akan hadir dengan RAM 6GB Dan penyimpanan 128GB Model ini akan meluncur di pasaran dengan balutan warna biru maupun sen Dari sisi harga Nokia X10 kemungkinan akan dirilis dengan banderul sekitar 300 euro Atau sekitar 5,1 juta rupiah Sedangkan Nokia X20 diakini akan dijual dengan harga 349 euro Atau sekitar 6 juta rupiah Nokia sebelumnya telah mengkonfirmasi Bahwa mereka akan mengadakan sebuah acara peluncuran pada 8 April mendatang Ada sebuah spekulasi dimana perusahaan kemungkinan akan menggunakan jadwal tersebut Untuk mengumumkan Nokia X10 Namun bisa jadi mereka menggunakan acara tersebut juga untuk mengumumkan Nokia X10 dan Nokia X20 Seperti diberitakan sebelumnya Nokia X10 akan hadir dengan layar 6,4 inci Prosesor octa-core dan sistem kuat kamera Dimana kamera utama memiliki lensa 48MP Dengan kebijakan Nokia yang ingin mengubah skema penamaan ponsel-ponsel besutannya Nokia X10 disebut-sebut sebagai suksesor dari Nokia 8,3 5G Menurut beberapa sumber penerus Nokia 8,3 5G akan menampilkan chipset mutakhir Yang merupakan versi upgrade dari Snapdragon 765 banding 76 5G Laporan terbaru mengungkapkan bahwa chipset ini memiliki nomor model SM7350 Yang mungkin akan dirilis di pasaran sebagai Snapdragon 775 banding 77 5G Smartphone ini memiliki kemungkinan besar untuk mengusung teknologi Pure Display V4 6,5 inci Dengan dukungan untuk resolusi Quad HD Plus Dan kecepatan refresh 120Hz HMD juga akan memberikan baterai berkapasitas 5000 mAh pada ponsel ini Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Nokia 8,3 5G akan dilengkapi dengan sistem kamera lensa Penta 108MP Dengan merek Zeiss Modul kamera kemungkinan besar menyertakan lensa ultrawide, telephoto, makro, dan sensor kedalaman Zeiss sendiri dikenal dengan inovasi-inovasi dalam bidang teleskopi, astronomi, lensa fotografi, dan sinematik Didirikan sejak 1846, mereka menjadi salah satu merek pesaing Leisa, Nikon, dan Hoya di pasar Eropa Penerus Nokia 8,3 5G juga akan mendapatkan dukungan OZO Audio yang merupakan produk teknologi audio milik Nokia Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menangkap suara spasial dengan akurasi dan tingkat presisi yang tinggi Nah, segitu saja review dari Nokia X20 5G ya guys Gimana guys? Apa kalian tertarik untuk membelinya? Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton